Baik, terima kasih saudara kembali bersama saya, Madisa Putri, dalam kompas pekalangan kita meralih informasi lain. Saudara pandemi COVID-19 yang jaris melanda seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia, memaksa seluruh manusia merubah perilaku. Mereka harus mulai membiasakan diri melaksanakan seluruh protokol kesehatan dengan ketat agar tidak terpapar wabah ini. Perubahan perilaku ini pula yang dilaksanakan Akademi Analis Kesehatan Pekalangan. Ketika mengelar wisuda ke-18 Tahun Akademik 2019-2020 Kamis Pagi. Seluruh pesertai yang hadir, baik wisudawan, orang tua wisudawan, maupun panitia penyelenggara harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebelum masuk ke lokasi wisuda, alas kaki mereka disemprot dengan disinfektan. Kemudian diukur suhu badannya dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Selain itu, mereka juga tak cukup hanya menggunakan masker, namun juga harus memakai facial serta menjaga jarak. Sudah saja memang kita memperlakukan protokol kesehatan, sesuai dengan ketentuan, ada cek suhu, kemudian juga terkait dengan jumlah juga kita batasi ya, tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi wisudawan kita hari ini hadir dengan semuanya harus memenuhi untuk protokol kesehatan. Wisudawan dan wisudawati, sebanyak 106 orang ini diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan atau garda terdepan masyarakat Indonesia, khususnya Bekalangan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Bawadegus, Kompas TV, Bekalangan